Juga ke ikhlasan kita, ya? Gak usah diukit-ukit, karena ingat betul ya pesan ini, ingat betul. Setiap yang pahalanya banyak, resikonya pun tinggi. Setiap ada amalan pahala banyak, resikonya masih tinggi. Termasuk ikhlas, apalagi ikhlas. Ikhlas itu, itu setan, bukallah, tidak mau mendiamkan, sampai dengan kita meninggal. Itu godaan ikhlas itu sampai meninggal. Gak berhenti saat Anda beramal. Mungkin saat Anda ngasih perasaan ikhlas, gak mau disebutkan. Tapi boleh jadi ketika terjadi sesuatu sebelum meninggal misalnya, datang godaan setan yang tanpa diduga. Bisa-bisa muncul. Muncul. Godaan paling besar dalam ikhlas itu adalah rian. Sipat rian. Rian. Bisa berarti ingin disebut-sebut, atau semuanya ingin didengar oleh orang lain. Nah, seti-ati. Kalau misalnya yang baru ngasih itu ingin diperkenalkan, itu banyak. Tapi yang sering terjadi, yang tidak pernah dirasakan, atau yang tiba-tiba datang itu, yang tanpa sadar tiba-tiba muncul, bisa sebelum meninggal. Kalau yang biasa-biasa nyumbang pengen disebut, itu banyak. Lagi musim-musim pemilihan, gitu kan? Masya Allah, Pak, titip ini, Pak. Silahkan, Pak. Itu butuh berapa sih pembangunan? 3 miliar, Pak. 2 miliar tadi saya. Apa-apa? Tapi tolong sebutkan, Pak. Saya, dokter Anda, sehaji, begini-begini, MS, banyak. Tolong disebutkan, Pak. Ya, nanti insya Allah, anak terbaikkan di situ. Masya Allah. Sebutkan oleh Anda. Ketinggalan sedikit hajinya. Begitu sudah, sudah, Pak. Haji-hajinya ketinggalan, Pak. 30 juta saya haji itu. Masya Allah, bisa lagi, gitu kan? Nah, itu berbahaya. Itu hilang, itu. Hilang sekaligus. Tapi yang tidak disadari adalah, ketika seseorang sudah memberikan ikhlas, tiba-tiba dia nggak sadar bahwa keluar kalimat-kalimat yang bisa mengugurkan amalan. Minimal mengurangi pahalanya. Itu pernah saya kisahkan, gitu kan? Sebagai contoh saja. Ada orang infak ke masjid, bangunan masjid, butuh berapa nih? Sekian air. Sudah lagi saya aja. 90 persen. Kamu kapan? Dibangun tuh. Kasih 3M. Jadi masjidnya. Hamba Allah tulisannya. Jalan biasa normal. Dua hari mau meninggal, sudah jadi kakek-kakek. Jalan sama cucunya ke situ. Kata cucunya, Bagus tuh masjid ini. Masya Allah. Kata kakeknya, Ini dulu juga kakek yang bantu bangun. Kalau kakek sumbang 3M, nggak akan jadi ini. Dua hari lagi mau meninggal. Nggak mudah. Makanya rumusnya gampang. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah lihat. Maksudnya lupakan. Lupakan. Awas. Kalau baca hadis harus jelas ya. Kalau nggak paham, tanyakan. Tangan kanan nggak sih? Tangan kiri nggak usah lihat. Maksudnya yang kiri itu yang nggak baik. Jadi begitu yang baik ini. Kanan kan selalu difisualisikan pada yang baik-baik. Yang kiri ini yang tidak baik. Umumnya demikian. Jadi kalau yang baik-baik sudah memberi, yang tidak baik jangan muncul. Seperti lihat. Itu habis langsung. Di Quran surah kedua, yang 264 di bawahnya. Awas hati-hati. Ya yuhalladina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan diri yang beriman kepada Allah. Liatubatilu sadaqantikum bil mandi walada. Jangan Anda gugurkan amal kebaikan yang telah lelah Anda penduhun dengan melakukan perbuatan yang merusak atau mengganggu. Mandi itu perbuatan yang tidak sadar. Kalau itu merusak. Seperti tadi itu. Kalau ada, jelas nyakitin. Jelas. Terasa itu. Terasa. Kalau Anda baca ayat 263-nya, itu kan kalau nggak bisa ngasih, minimal minta maaf, kan? Meminta maaf, tidak belum bisa memberi, lebih bagus dibandingkan dengan ngasih. Tapi, maaf. Mengeluarkan kalimat yang nggak enak. Misal, kita ngasih ini. Alhamdulillah. Datang orang 4, mau intang nih. Masya Allah. 300 ribu, Pak, ya? Bu, Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Mas, ya telah memberikan kepada saya. Ya, udah ada risiko yang masih berlimpah di sini. Ustaz, Pak. Ini kan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Titipan dari untuk Bapak. Ya, tapi saya doakan, Pak. Supaya Bapak baik. Kau usah seperti itulah. Ya, ini kan wajar. Saya kan kaya. Bapak miskin. Memang impak kan diberikan ke orang miskin. Misalnya, Nah, itu nyakit kalimatnya. Nah, itu sudah menghilangkan. Itu yang disebut dengan Azhar. Azhar. Ya. Terus datang nanya jauh. Padahal gue nggak mau minta ke situ. Mau minta lagi ya. Yang kemarin belum cukup. Misalnya. Nah, itu udah nggak enak. Udah nggak nyaman itu ya. Paham? Baik.